Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman Kita akan melihat Kondisi cabai absolut yang Kurang lebih berumur Sekitar 5 bulan Dan sudah memasuki panen ke 13 kalau tidak salah Ketumbuhannya masih terus berlanjut Bisa dibilang Ini hampir 2 meter Untuk ketahanan Cabai ini Bisa dibilang lumayan Meskipun ada terserang penyakit Tidak begitu parah Disini kita bisa melihat Tunas-tunas baru yang baru muncul Ini kemarin Sempat terserang di petora Tapi teman-teman Saran saya sih Begini Meskipun sudah sembuh Untuk fungsi dah yang Biasa kita berikan Tetap harus berlanjut Meskipun itu Dilakukan dengan interval Satu minggu sekali Karena cabai saya sempat terserang lagi Karena teledor dengan Pertumbuhan yang pesat Dan kemunculan putih-putih yang baru Jadi saya merasa cabai saya Sehat Tapi ternyata Masih ada Meskipun hanya Sedikit Obat yang saya gunakan Pagi tadi Dilakukan penyemprotan Ini obat yang saya gunakan Ini obat yang saya gunakan Pagi tadi Dengan obat yang satunya Ini Nordok berbahan aktif Tembaga Beginilah Kondisi Cabai absolut Yang memasuki umur Kurang lebih 5 bulan Kita bisa melihat Pertumbuhan Bunga baru Sudah bermunculan lagi Yang mudah-mudahan Bisa sampai besar Dan bisa kita panen Ini yang sempat Terserang Virus Pitotora Sempat saya potong Tapi Alhamdulillah Sudah tumbuh tunas lagi Ini bagian yang Masih tersisa Dari serangan Pitotora Dan sudah kering Oke Nah begini Ini sempat saya potong Kemarin Dan sudah Mulai tumbuh Tunas baru Semoga Bisa menghasilkan Pundi-pundi rupiah Kita ke depan Disini ada Beberapa Hal yang harus Saya sampaikan Kepada Teman-teman Selaku petani cabai Meskipun Kondisi dan Situasi Tanaman kita Sehat Tapi Harus kita Pantau terus Karena Kita tidak tahu Kapan Penyakit itu datang Kepada tanaman cabai Kita Ini Bedengan Yang baru Dibuat Insya Allah Nanti bulan Pertengahan Bulan 3 Kita tanam Kita tidak perlu Banyak Yang penting Produksinya Yang kita Kejar Bukan jumlah Batangnya Tapi jumlah Produksinya Terima kasih Terima kasih.